Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Hari kemarin WhatsApp meluncurkan fitur baru yang selama ini memang ditunggu-tunggu, yaitu menggunakan satu akun di dalam beberapa perangkat. Di sini WhatsApp memungkinkan penggunanya menggunakan satu akun hingga 4 perangkat. Namun sayangnya, untuk 4 perangkat ini yang bisa ditanam di aplikasi WhatsAppnya hanya satu saja. Jadi yang tiganya ini menggunakan aplikasi WhatsApp Web, baik di perangkat PC ataupun WhatsApp Web di HP lainnya. Nah, berbeda dengan pembaruan ini, walaupun untuk aplikasi utamanya offline ataupun mati, maka untuk WhatsApp Web yang ketiganya ini tetap bisa aktif. Oke, lumayan matap. Dan untuk keamanannya, WhatsApp masih menjamin tetap aman ya. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah. Silakan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, sebelum berlanjut, sebelumnya saya informasikan bahwa untuk fitur ini baru hadir di WhatsApp Beta. Jadi kalau kalian ingin menggunakannya, silakan update dulu untuk WhatsApp kalian ke WhatsApp versi Beta. Untuk menerlotnya, kalian bisa klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Untuk WhatsAppnya ini tentu saja ori ya, bukan modifikasi. Ya, kita buka untuk aplikasi WhatsAppnya. Kemudian kita klik titik 3 yang ada di bagian atas ini. Setelah itu, pilih perangkat tertaut. Berikutnya, kita klik dulu beta multi perangkat. Kemudian kita pilih lagi gabung dengan beta. Ini dia. Kemudian kembali. Setelah itu, pilih tautkan perangkat. Pilih lanjutkan. Nah, sekarang kita tinggal scan untuk barcode yang ada di WhatsApp Web. Terserah kalian mau menggunakan WhatsApp Web di mana, mau di komputer ataupun di HP lain juga bisa. Kalau di HP lain, kalian bisa menggunakan aplikasi Chrome atau mendownload aplikasi WhatsApp Web di Google Play Store. Kalau di Chrome, kalian tinggal masuk saja ke web.whatsapp.com seperti ini. Kalau misalnya di Play Store, kalian silahkan download saja aplikasi WhatsApp Web for WhatsApp. Ya, saya gunakan aplikasi ini saja supaya lebih mudah ya. Kemudian kita cari dulu untuk barcodenya. Setelah itu, langsung kita scan untuk barcode menggunakan aplikasi WhatsApp. Oke, sudah berhasil scan dan kita lihat. Ya, untuk WhatsApp Webnya sudah aktif. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian sekarang kita coba untuk menonaktifkan WhatsApp yang saya ini ya. Apakah yang punya WhatsApp Webnya masih terhubung atau tidak. Sekarang untuk WhatsApp yang ini, saya menonaktifkan datanya. Ya, sudah mati. Wifi-nya sudah mati. Jadi di sini untuk WhatsApp aslinya sudah nonaktif. Kemudian sekarang kita coba untuk mengirimkan chat menggunakan WhatsApp Web yang ini. Apakah bisa terhubung atau tidak. Saya coba. Oke, bisa kalian lihat ter-checklist 2. Tandanya untuk WhatsApp sudah berhasil dikirimkan. Walaupun menggunakan WhatsApp Web ya. Dan bisa kalian lihat untuk HP yang WhatsApp aslinya ini ternyata offline. Kemudian sekarang kita tes untuk WhatsApp Web menggunakan PC komputer. Setelah masuk ke browser kalian, kita masukkan untuk web.whatsapp.com. Oke, kemudian untuk barcode-nya kita scan menggunakan WhatsApp kita. Sudah berhasil masuk. Tunggu beberapa saat. Ya, sudah online. Kemudian sekarang untuk WhatsApp yang aslinya yang di aplikasi HP saya matikan untuk data seluler-nya. Jadinya offline ya. Setelah offline, sekarang kita gunakan untuk WhatsApp Web-nya. Apakah bisa digunakan di komputer. Kita kirimkan untuk chat-nya. Ya, sudah ter-checklist dan berhasil terkirim. Oke, mantap sekali. Dan mungkin ini saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.